Oke teman-teman semua balik lagi di channel youtube ku Pada video kali ini aku akan bikin tutorial yaitu bagaimana cara untuk mendownload audio library youtube dengan sangat mudah Nah fungsi dari audio library youtube itu adalah untuk bisa menjadikan back sound dari video kita Oke tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke google chrome Dan kita pilih pada kolom pencarian yaitu audio library youtube Ataupun juga kalian bisa masuk lewat youtube desktop dashboard Sangat mudah sekali kok caranya Oke kalau kalian sudah menemui kata kuncinya langsung aja kalian klik login Nah nanti maka akan langsung diarahkan ke youtube desktop dashboardnya Oke ini adalah tampilan dari dashboard youtube saya Langsung saja kita seperti biasanya pilih pada bagian samping kiri Kita scroll terlebih dahulu disini ada video, playlist, modisasi, penyesuaian Dan yang paling terakhir disini ada koleksi audio Ataupun juga audio library youtube Kita langsung klik saja audio library nya atau koleksinya disini yang seperti gambar ikon musik Atau ikon lagu Nah itu adalah audio library atau koleksi musik Ya oke teman-teman disini ada beberapa kumpulan musik yang seperti kalian bisa lihat ya Disini ada mulai banyak lagu yang tersedia dan disitu kita juga bisa memilih mulai dari genre Lalu juga mulai dari mood dan judul lagunya kalian juga bisa pilih Biasanya kan ada yang lewat youtube langsung tapi ini adalah yang versi resminya yaitu menggunakan koleksi audio library youtube Nah disini kita coba akan menggunakan fitur kolom pencarian Disini kita akan coba pilih musik dan yang lain sebagainya Ada pada halaman kolom pencarian tersebut Nah seperti kalian bisa lihat seperti penjelasan awal tadi disini ada durasi, nama artis, genre dan juga moodnya seperti apa kalian bisa pilih Nah kalau genre disini ada hip hop, alternatif, lalu juga ada klasik, sinematik, anak-anak, jazz, pop, blue kalian juga bisa pilih centang Nah kalau sudah kalian tinggal klik tarapkan Dan kalian juga bisa memilih moodnya seperti ada cerah, terang, gelap, dramatis dan yang lain sebagainya kalian bisa pilih Kalau sudah di centang kalian klik saja terapkan Oke disini aku akan coba pilih lagu beberapa lagu saja mungkin enggak beberapa sih mungkin satu saja Ya jadi kita akan coba downloadnya seperti apa mudah sekali kok caranya Oke sekarang kalian tinggal coba pilih lagunya yang mana ingin kalian download Dan langsung saja kalian klik play tersebut dahulu kalau kalian ingin memutar musiknya seperti apa Dan kalau sudah kalian scroll ke bagian kanan disitu ada tulisan tombol download Nah maka nanti musik akan langsung download dan seperti ada notifikasi di bawah mendownload satu file Nah kalau sudah mungkin nanti ada tulisannya sudah selesai di download Nah maka seperti ini hasilnya Nah kalau kalian sudah selesai mendownload kalian langsung saja pilih pada audio library kalian Atau pada audio musik kalian Dan kalian siap dijadikan untuk back sound youtube Oke mungkin segitu saja tutorialnya Semoga bermanfaat Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati